Anda bersama SBS Bahasa Indonesia, dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.eu garis miring Indonesia. Para pendengar sekalian, banyak orang yang mengatakan bahwa olahraga memiliki kekuatan untuk menyatukan dunia, dan bagi satu organisasi komunitas hal itu tentu saja benar. Racklink membantu para pengungsi yang baru saja pindah ke Australia menemukan jati diri mereka di negara baru. Vibidis dan Esam Al Golib melaporkannya untuk Anda. Mariam dan saudaranya Zamir Melezai menikmati sinar matahari Sydney, bermain musik dan bulu tangkis bersama. Keadaan saat ini jauh berbeda dengan pergolakan yang mereka saksikan di negara asal mereka, yakni Afganistan. Mariam mengatakan perjalanan ke Australia dilakukan secara bertahap karena ia dan saudaranya mencari tempat yang aman. Ketika dia dan Zamir tiba di Australia pada Oktober tahun lalu, mereka mengatakan mereka disambut dengan kebaikan, keterbukaan, dan dukungan. Mereka mengatakan bahwa itu termasuk sebuah program yang disebut Racklink. Racklink adalah lembaga amal nasional yang mengelola jaringan lembaga layanan sosial dan mitra olahraga dan rekreasi di seluruh negeri. Tujuan mereka adalah untuk menyediakan program yang menciptakan momen kegembiraan, hubungan antar manusia, dan rasa memiliki tujuan bagi para peserta. Anthony Newman adalah koordinator olahraga senior untuk Racklink di Sydney. Dia menjelaskan program-program Racklink. Program kami bisa berbeda dari apa-apa. Jadi, contohnya, kita punya program boxing, program taekwondo, program tennis, program soccer, program yoga, program dance. Saya maksudnya, itu tidak pernah berakhir. Jika Anda bisa memikirkan sport, kita punya sport. Jika itu dalam alasan LGA untuk menjalankan sport itu, kita bisa melakukan itu. Roman Abasi adalah pengungsi lain yang menganggap Racklink sebagai sumber dorongan semangat. Ia mewakili negaranya pada Asian Games 2014 di Incheon, Korea Selatan, dan membawa pulang medali perunggu di cabang taekwondo. Dengan bantuan Komite Olimpiade Australia, ia meninggalkan Kabul pada tahun 2021. Ia mengatakan, olahraga memiliki kekuatan untuk menyatukan orang-orang. Saya tahu kekuatan sport, sport bukan seperti bermain beberapa permainan. Saya tahu bagaimana sport bisa menyatukan orang-orang, komunitas, komunitas, dan semuanya. Dalam pengalaman saya, kami memulai program futbol. Pada minggu pertama, kami mengatakan 40 partisipan dari komunitas, komunitas, mereka tidak tahu bersama-sama. Tapi setelah satu atau dua minggu, mereka tahu bersama-sama, mereka membuat teman, dan sekarang mereka berhubungan bersama-sama. Namun Roman mengatakan, biaya untuk bergabung bisa sangat mahal. Pemimpinan saya adalah bahwa sport akan terbuka untuk semuanya. Dan satu-satunya yang saya perhatikan di Australia, itu sangat harga untuk mereka yang tidak memiliki masalah finansial. Anthony Newman mengatakan, Racklink menyediakan sarana yang sempurna untuk membantu dengan sekitar 60 kelas gratis seminggu yang ditawarkan untuk sekitar 2.500 peserta di Sydney. I suppose the purpose of these sorts of programs and Racklink Australia's programs in general is using sport as a vehicle to bring people together and to create new connections in the community, increase social wellness, increase physical health and all the holistic things that come through participating in sport. So, you'll find often in elite sport, you might not have the opportunities to just come relax and have fun, but everything that we do at Racklink is for free. So, this activity for example, the coaches, the equipment, all of that is provided for free to the participants. So, they can come down, relax, enjoy themselves, make new friends in a safe, supportive and happy environment. Mariam dan Zamir setuju. Mereka mengatakan program tenis di Racklink adalah salah satu sarana yang membantu mereka terhubung dengan orang lain saat mereka berada di Australia. Actually, I love badminton and I play a lot and tenis is similar to badminton so I just came here and it's fun. Demikianlah laporan yang disusun oleh VBDIS dan Esam Al-Gholib untuk SBS News dan dibawakan oleh Dilail Abimanyu untuk SBS Bahasa Indonesia. Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.